Buat yang belum tau ya nama saya Asep ya Alhamdulillah bukan nama lahir ya nama lahir saya Acep Pake saya biasa panggil Encep ya dan keluarga saya panggil saya Cecep jadi lengkap sudahan penderitaan saya cuma saya sadar ya kalau Acep, Encep, Cecep itu artinya ganteng ya jadi keluarga saya itu berdosa supaya saya jadi orang yang ganteng dan sekarang terbukti doanya gak terkabut padahal temen saya namanya Suratman ya dia sukses jadi Tukantos satu lagi temen saya namanya Suparno ya dia sukses jadi orang yang karanoid tapi anda bisa panggil saya John ya padahal jujur aja ya saya tuh merasa lebih mirip Brad Pitt gitu ya habis itu dia ikut tawuran masa untuk kenalan sama cewek saya butuh suplemen saya butuh beli bir kemarin tuh ya ada cewek cakep saya pengen banget untuk kenalan saya beli bir bir pertama tuh gak naruh terus saya beli bir lagi bir kedua gak ampuh ya terus saya nekat saya beli bir yang ketiga yang ketiga saya mabuk udah gitu Asep itu nama yang susah banget diudarkan sama orang-orang bule ya mantan manajer saya namanya Dik itu susah banget untuk nyebut nama saya dia bilang Asep, 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 akhirnya saking apa stressnya ya dia end up by calling me to Asep Asep, 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 Asep dan dia tuh head manager saya jadi saya panggil dia Dik head manager pertama dia ketawa kayak semuanya ya abis itu saya di pecah saya tuh orang yang paling romantis dan pacar yang sempurna menurut quiz di facebook ya tapi bener loh waktu SD dulu ya saya saya apa naksin sama cewe waktu SD saya sih kok tanam bunga mawar ya niat saya tuh kalau misalnya berbunga bunganya nanti bakal saya saya kasih ke cewe itu gitu saya tanam lima butter ya busuk semua terus saya tanam lagi dong lima butter busuk juga ternyata karena ayam keliaran saya ya gak merusak gitu dulu tapi kalau saya mau nyerah dong sekarang mau nyerah saya tanam sekaligus 10 butter ya dan saya potong ayamnya alhamdulillah ya alhamdulillah busuk sembilan yang satu yang satu berbunga tapi tapi ketika saya mau kasih itu gua ya cewe ini berpindah tempat apa 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 saya tuh merasa tersinggung frustasi dan apa putus asa ya jadi habis SMA tuh karena saking desperatenya saya langsung kabur ke luar negeri ya jadi TKI di Arab ternyata sekarang saya jatuh cinta lagi sama cewek Filipin waktu itu namanya ruby ya kalau apa saya gak bawa pengalaman sembah terungan gitu ya apa saya saya cerita ke orang-orang kalau saya suka ruby saya pengen seluruh dunia tahu kalau saya suka ruby salah satu apa teman curah saya itu teman kamar saya namanya Randy orang Sri Lanka saya curhatin ke dia kalau saya suka ruby Randy bilang ruby itu baik ramah dan segelnya belum rusak ya saya masih berusaha saya tambah semangat tau ya saya langsung apa langsung cepet-cepet nyatain cinta ke ruby saya memilih Randy saya kan lebih ganteng lebih putih dan badan saya gak bau saya langsung kena gampang dan desperate lagi tahun itu saya memutuskan untuk tidak melanjutkan kontrak saya saya langsung pulang ke Indonesia terus saya lihatnya mau nikah waktu itu saya pengen cari cewek yang soleh gak apa-apa kalau saya pakai cinta dulu ya saya pengen saya pengen cari cewek yang soleh berjebak dan rajin shalat tapi Alhamdulillah Alhamdulillah tapi ternyata saya malah naksin cewek yang hot dan seksi abis gue dan gak pernah shalat ya ya karena beda alhamdulillah ya karena beda alhamdulillah ya karena beda alhamdulillah itu tuh pacaran saya yang terlama ya tapi emang itu kenapa alhamdulillah itu alasannya cuma satu yaitu cinta dia cinta uang saya saya cinta badan dia gitu jadi langsung ya aduh capek abis itu saya jatuh cinta lagi ini mau cinta terus saya gak apa-apa ya ini bener-bener cinta terdalam saya ya asik tau gak alasan saya minum bir ya pertama selain pengen kenal nama cewek dia selain pengen kenal nama cewek kedua tuh pengen ngelupain dia gitu iya ini bener-bener cinta apa cinta cinta sejati lah istilah itu tapi ternyata dia itu kan waktu itu saya kerja di kopi shop gitu ya salah satu kopi shop ternyata dia masih store manager saya oh no itu cinta terdalam dan lagi tapi saya gak mau nyerah dong i'm a fighter gak mau nyerah dong saya ikutin apa-apa yang dia mau saya pengen jadi diri saya sendiri lagi ya saya pengen jadi seperti yang dia mau saya tanya gitu ke apa ke cewek yang saya taksi gitu ya kenapa saya kenapa kamu suka store manager saya dia bilang store manager saya perutnya six pack saya langsung dong pergi ke gym untuk dapetin six pack udah gitu kedua dia bilang store manager saya bisa bahasa Jepang saya langsung kursus bahasa Jepang iya gak terus ketiga dia bilang store manager saya ganteng saya langsung bingung oh my god operasi plastika mahal akhirnya saya malah support dia untuk dapetin store manager saya ya oh my god you know i'm a very romantic person oh my god remember that okay oh my god oh my god oh my god oh my god boleh cerita lagi iya pak saya support dia untuk dapetin store manager saya karena saya tau dia pasti bakal bahagia kalo bisa dapetin store manager saya sebahagianya saya kalo misalnya bisa dapetin dia oh my god oh my god tapi ternyata store manager saya gak narkis sama dia dan akhirnya dia pergi ke Jepang oh my god cinta terakhir saya baru putusnya kemarin ya oh 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 my god oh 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 dia itu lebih mikirin uang ya daripada dia mikirin saya gitu kebetulan namanya Dana Hartawati dan dia itu seorang akuntan kebetulan dia apa sering panggil saya tuh aset ya hari nama saya aset bukan aset bukannya dia panggil saya Hani ya dia panggil saya Mami terus itu pengen saya cepet-cepet ngelamar dia biar saya jadi tunainan buat dia bukan tunangan ya tempat favorit dia itu ternyata tempat favorit dia itu kiosk ATM mesin itu itu udah jadi salah satu gadget favorit dia setelah iPhone Blackberry dan vibrator dan yang paling barangnya katanya kalau misalnya nanti kita punya anak dia pengen ngasih nama anak kita itu deposito dia bilang itu nama Meksiko yang paling keren dan akhirnya saya putuskan dia lewat SMS saya tahu itu kasarnya tapi tapi dia langsung terima terima kata putus saya karena alasan saya tuh kuat sekali saya bilang saya udah nggak punya uang lagi ya 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 somehow